Rukumen anggaran yang dibuat oleh DAPD yang dipimpin oleh Bapak Serba Zaidah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda kesepakatan bersama rancangan KUAPPAS APBD tahun 2022 Dalam agenda rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulung Bastomi ini DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyetujui dan menetapkan peraturan bersama terhadap kebijakan umum, anggaran dan prioritas dan pelafon anggaran sementara APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2022 Dalam rapat paripurna ini juga dihadiri langsung PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Jahjono Wakil Ketua DPRD Nganjuk Cianto serta Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Mohamad Yassin Rapat diawali dengan pembacaan laporan dari Badan Anggaran DPRD Nganjuk yang dibacakan langsung oleh Marianto salah satu anggota DPRD Nganjuk Selanjutnya dilakukan penandatanganan persetujuan bersama oleh PLT Bupati Nganjuk dan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan ucapa terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk khususnya kepada Badan Anggaran yang sudah berpartisipasi dalam memberikan saran, masukan, dan koreksi terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Nganjuk tahun Anggaran 2022 ini perlu kita juga sampaikan karena sistemnya kan RKPD RKPD kan tahunan sehingga program yang tidak bisa diekskusi tahun ini misalnya tidak bisa otomatis di tahun berikutnya maka nanti ini kita cari payung hukum kira-kira masih bisa enggak program-program yang kemarin tidak terekskusi karena refocusing karena kaitan dengan COVID-19 seharusnya bisa dilaksanakan tahun berikutnya tapi ini kan dari hasil pembicaraan tidak bisa maka kita akan cari payung hukum kira-kira puncanya satu yang penting tidak melanggar peraturan perundang-undangan ini yang selalu saya sampaikan kepada TAPD maupun Banggar karena prinsip harus aman, nyaman uang Jawa ini selamat ini paling penting kalau untuk yang diprioritaskan di 2022 nanti? memang di 2022 kembali lagi tetap 14 program umpulan kami itu ya mulai dari infrastruktur reformasi birokrasi terus kemudian tentang pendidikan kesehatan pasar sehat terus menagrupulitan terus kemudian budaya terus kemudian responsif gender ada 14 itu yang ke-14 kerjasama dengan daerah-daerah yang lain sementara itu Ketua DPAD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan KUA PPAS APBD tahun 2022 ini telah melalui berbagai pembahasan pembahasan ini telah dilakukan dan disepakati oleh DPAD dengan OPD Pemerintah Kabupaten Nganjuk pihaknya mengaku optimis pembahasan KUA PPAS tahun 2022 ini dapat diselesaikan pada akhir bulan November ini yang kita komitmeni kita komitmeni kemarin kan tanggal 25 November kita penandatangan bersama dengan mundurnya kemarin otomatis juga mundur 2 hari otomatis karena kan kemarin sudah terjadwalkan sesuai dengan bangus pembahasan KUA PPAS di komisi 5 hari KUA PPAS dibanggar kemarin kan sudah tersebakati 7 hari dan sudah selesai tinggal penandatangan kemarin mundur karena mundur kita tidak merubah komitmen penjadwalan pembahasan ini setelah ini kan turut RKA SE Bupati RKA dia minta waktu 4 hari nanti terhitung hari ini dia menyusun RKA dan Surat Idaran Bupati nanti menjadi Raperda Raperda tentang APBD tahun 2022 maka itu nanti kita bahas sesuai dengan komitmen dibahas di komisi dulu setelah komisi nanti dibahas badan agara optimis bulan November ini selesai mas? harus harus ini sudah kita komitmeni hanya kemarin Alhamdulillah kita masih ngumah-ngumahi tanggal 25 kalau memang dimungkinkan hal terjadi seperti ini dan ini kan otomatis mundur 2 hari menjadi 27 kalaupun misalkan nanti ada sesuatu yang kurang pas misalkan mundur ini kan masih ada toleransi 3 hari nah ini untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian seperti ini usai disepakati KUA PPAS APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2022 mencapai sekitar 2,4 triliun dimana besaran anggaran sekitar 1,2 triliun untuk belanja pegawai dan sekitar 1,2 triliun untuk biaya modal dari Nganjuk Andri Purwanto KSTV